Kenapa langsung nilih Nicole, apa? Karena di pertaruhan udah kerja bareng, udah tau banget, udah tau apa yang di expect dari Nicole, udah... Aku coba pikir-pikir yang lainnya, emang gak ada yang lainnya selain emang si ngehe ini. Siapa lagi anak muda yang suka keributan? Sebelumnya udah pernah, belum sih Nicole sama Ute? Pernanya dibebas, tapi itu pun gak... Oh iya, 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 iya. Terus perlu waktu untuk nyari chemistry atau kelop aja udah gitu. Tepat banget, pak urtnya sehari doang, itu pun karena muka Ute kan agak serem gak? Tapi kalo kepukul lalu kayak ada bengkak atau lecing gitu, harus stop dulu dong syutingnya? Gak pernah ampe. Gak pernah dibuka sih, iya. Pernanya dibadan sama kaki doang. Balus gak? Balus sih. Sebenernya di monitor setradar nya seneng-seneng aja. Selamat datang bali di Inframe, mijang-mijang bersama para pelaku cinema. Hari ini kita kedatangan sutradara dan pemain dari Alitopan. Wuuuuh! Alitopan. Jalanan adalah tempat gue menaklukan kekalahan-kekalahan yang gak pernah mereka menang. Tutupin sih, gue mau baca. Oh iya, 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 iya. Gue baca. Iya, maaf lah. Ada Jeffrey Nicole. Halo. Ada Siddhartha Tata. Hai. Nama yang lagi dicari-cari sama produsernya. Oh enggak. Beludian. Setelah film Waktu Maghrib. Wah, meledak. Berapa penonton, Tess? 2 juta? 2 juta 400. 2 juta 400. Gimana rasanya punya film 2 juta 400 penonton? Bingung sih. Bingung banget. Kenapa, bingung kenapa? Iya, gak nyangka aja. Maksudnya, waktu kita bikin itu tuh tanpa ekspetasi siapapun. Yang penting pokoknya. Kita bikin, tapi jangan sampai produser rugi. Balik modal aja udah cukup lah. Balik modal udah cukup. Tapi ternyata, begitu. Hasilnya kayak gitu ya. Oke, habis itu next filmnya bikin apa nih? Ini film setelah Waktu Maghrib ini ya? Ini, ini film keduaku. Gak horor lalu ketemu horor lagi ya? Ehm, sebenernya setelah itu tuh banyak banget tawaran horor yang lain kan. Of course lah ya. Telepon, telepon, telepon gitu. Cuman memang untung ketemu sama Angga. Oke. Ketemu sama Angga, terus Angga ngomong, Lu gak usah kena pressure lah. Pokoknya kalau mau bikin film, bikin film aja. Jangan kebeban sama penonton yang udah si gede itu gitu. Terus abis itu baru ada yang ngomong, eh gue ada project nih, Alitopan. Emang ada gitu. Bagus prolognya Angga. Bagus prolognya. Bagus, bagus. Bagus prolognya. Gitu sih. Tapi sebelumnya sama Alitopan ini seberapa familiar lho? Sama sosoknya gue. Ingat banget dulu Arisia Saleh yang meranin. Which is sekarang dia cameo juga di film ini kan. Tapi lu sempet baca novelnya atau nonton filmnya dulu? Sempet, tapi udah lama banget. Dan justru memang Alitopan yang gue kenal tuh Alitopan versinya Arisia Saleh sebenernya. Oh iya iya. Maksudnya di umur-umur kuliah itu kan pas nonton film yang jadul tuh kayak. Ya gak tau ya mungkin karena materinya juga udah lama kan. Jadi craftingnya juga. Maksudnya aku gak terbiasa soal itu. Jadi aduh mending nonton yang Arisia Saleh gitu waktu itu. Dia ngefans banget. Karena kan pas Arisia Saleh ditayang itu kan ada renegade kan. Lurinso Lamas. Oh iya. Nah jadi relasinya terus itu. Ini keren banget. Ini maskulin banget gitu. Lu gak gondrong sih. Ini kok Alitopan lu. Gak sempet. Gak sempet gondrong. Dari decalling ke syuting ke mepetan ya gak sempet gondrong. Emang kalo disuruh gondrong dan waktunya ada lu mau? Dua tahun ya. Gondrong lu lama ya? Gondrong. Gondrong. Kenapa langsung Niliniko lapa? Karena di pertaruhan udah kerja bareng. Udah tau banget. Udah tau apa yang di expect dari Nicole. Udah tau lah gitu atau gimana. Sebenernya malah justru ini sih. Pemikiran kenapa Nicole tuh malah justru dari anaknya Teguh Esa. Awalnya. Mas Mamat. Jadi Mas Mamat tuh memang udah ngebayangin dia tuh. Sejak 6 tahun sebelum film tuh dibikin sebenernya. Ini Teguh Esa penulis novelnya Alitopan ya. Penulis novelnya gitu. Terus begitu dia udah mikirin itu. Ternyata memang langsung connect sama Angga. Sama Evisinima. Karena memang sebelumnya kan memang harusnya Angga yang derek kan. Gitu. Jadi memang yang udah dibayangin memang Nicole. Terus begitu. Kemudian dia prolog ke aku. Terus ngomong soal ini Nicole gitu. Jadi memang abis itu. Aku coba pikir-pikir yang lainnya. Memang gak ada yang lainnya. Gak ada yang lebih tepat. Selain memang si Ngehe ini gitu. Siapa lagi anak muda yang suka keributan. Coba ceritakan dulu premisnya nih. Buat yang belum nonton trailernya. Trailernya udah bisa kamu tonton ya. Alitopan. Premisnya apa nih? Sebenernya ceritanya masih satu nakas kayak yang cerita lamanya. Cerita tentang perbedaan kasta nih. Si Topan dari jalanan dan si anak dari anak panggomerat. Punya masalah keluarga masing-masing. Dan lari kabur ke luar kota. Tapi di sini perbedaannya backgroundnya Alitopan. Ditambah sedikit sama Mas Tata. Si Topan berasal dari komunitas musik underground. Yang kebetulan Mas Tata juga sebenernya. Rock band. Enak band. Main apa tuh mas? Musiknya? Iya. Gitar. Gitar. Musiknya? Metal. Hardcore. Iya. Hard school hardcore. Makasih. Dan akhirnya ditambahin isu sentilan soal sosial juga sama Mas Tata. Perbedaan klas sosial ya? Sosial ya kayak gitu sih. Oke. Which is anaknya diperanin sama Lutesia. Sama Lutesia. Lutesianya gimana ya? Apakah udah berapa kali sama Lutesia? Sudah Lutesia aja atau dari Mas Tata emang liat kayaknya cocok nih kalau dipasangin gini? Sebenernya gini. Sebenernya memang ukurannya adalah pada saat kita. Kalau Nikol udah jelas ya Alitopannya. Iya. Tapi waktu itu kan ketika memilih anak Karinnya tuh yang agak sedikit. Lumayan memakan waktu yang lama. Kenapa tuh? Karena ya ada banyak pilihan. Maksudnya pilihan itu adalah. Sebenernya di kepala gue tuh udah dari awal Lutesia sebenernya. Oke. Cuman karena ya tau sendiri lah soal followers. Schedule. Followers. Apa segala macem itu kan jadi sesuatu yang kadang-kadang. Kayak beli followers aja teh. Banyak yang jual teh online. Nah itu dia tuh. Bukan soal itu aja. Tapi waktu itu agak takut aja ngomongin itu. Karena pilihannya adalah pilihan-pilihan numbers yang lumayan gede-gede gitu kan. Iya, iya, iya. Nah tiba-tiba suatu hari Anu ngomong. Tak kalo UT lu cocok gak? Anu nampak dari subvisi. Ya udah dari situ tuh langsung. Nah cocok nih. Ya udah. Kita tanpa babi ibu langsung UT. Oke. Gitu. Salih! 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 Betul lah bang. Udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu, itu, itu. Udah, itu. Naik lagi. Turun lagi! Haaah! Kalo kau serius mau nikah sama Naomi. Ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalo gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Mesti ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sepuluh juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Hmm? Ayo, coba, coba. Latihan. Wow! Ini mah bisa langsung tadi koprak. Bisa itu! Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Eh, speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, eh, preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Eh, kan? Eh, iya parah kan? Iya parah. Gua udah liat thrillernya. Gua suka banget. It feels very... Raw mungkin. Kalo satu kata itu yang pengen dicapai gak sih? Rasa. Iya. Raw itu ya? Rawnya itu. Gitu. Authentic. Raw. Dan karena memang... Keyblood backgroundnya Ali Tepan. Ya tadi yang seperti di Nicole bilang. Soal ini skena underground. Anak-anak subculture. Yang kemudian medan... Petualangannya juga di area-area... Kelas-kelas pinggiran. Gitu. Orang-orang yang memang... Orang-orang yang dipinggirkan gitu. Jadi memang... Feelnya memang coba ngarahnya kesitu. Oke. Seberapa terlibat loh di proses penulisan skenario-nya? Sangat terlibat. Sangat terlibat. Sangat terlibat. Emang dari awal... Ketika aku sudah dipasrahkan untuk mengerjakan itu... Dipasrahkan. Kayak Angga gak punya pilihan gitu ya. Siapalah di sutradara yang lagi kosongnya jadwalnya. Dipasrahkan. Gitu dia. Pas udah terpilih aku juga ngomong. Boleh gak? Kalo aku memang... Mendevelop ini juga ikutan dari nol. Gitu. Oke. Terus akhirnya aku sama mas Ivan Ismail. Sama teman-teman skriptura. Kita berproses. Oh bukan Irvan Ramli ya? Ivan Ismail yang skripturnya. Irvan Ramli juga masuk. Tapi dia... Masuk sebagai... Kayak semacam script director gitu. Jadi akhir-akhir menjelang kita mau syuting. Dia masuk. Dan ada beberapa hal yang diindah sama dia. Tapi lu pada dasarnya... Ini kan sebenernya Antivaricard film romans kesini. Ya. Film romans kan? Terus lu memang selama ini suka nonton kayak film-film romans gitu. Rockstar Melo. Romans yang dipadu dengan action thriller sih suka. Misalnya. Misalnya. Romans yang dipadu dengan action thriller. Leon. J. Leon. Leon itu romans agak spooky sih ngebayanginnya tapi. Mungkin yang White, Baby Driver. Baby Driver. Baby Driver. Itu tuh menarik gitu. Maksudnya romansnya ada tapi juga ada adventure-nya. Action-nya gitu-gitu. Nah aku tuh model-modelan suka film-film kayak gitu. Oke. Dan ternyata visinya Angela juga kesitu. Oke. Gitu makanya. Clop lah ya. Kita bikin adventure action gitu. Ya si. Jadi yaudah kita sudah satu visi. Kita coba arahnya ke situ. Jadi kalo besok kalian nonton Alitopan tuh. Mixed feeling lah. Kita punya romance, kita punya thriller, kita punya action, kita punya adventure. Dan banyak banget lah. Oke. Ada persiapan khusus gak? Kalau untuk jadi Topan? Selain reading sama workshop fighting ya. Coba nyelamin ke musik-musik baru sih. Mas Topala. Mas Topala ngirimin musik-musik. Reference-reference ya. Ya. Yang kemungkinan bakal didengerin sama si Topannya. Oke. Akhirnya masuk. Tadi gak begitu dengerin rock alternatif, punk gitu. Sudah dengerin apa? Sudah dengerin apa? Sudah dengerin apa? Sudah dengerin apa? Waktu itu ada Dom65, Apokalip Hari ini. Terus dengerin tertuas junior juga. Bagus emang itu. Si paling paham tuh buat Top. Ya Apokalip65 juga yang jadi soundtrack. More fame tuh sebenernya. Iya dengerin firsah besar emang gak usah sosok ngerti lah ya. Hahaha Bepang kiblatnya sesuai dengan kiblat suatu daranya. Ya. Tapi gak gampang lo kalo gak biasa dengerin musik kayak gitu. Selalu mencekoki diri dengan itu. Awalnya gak biasa. Awalnya gak biasa. Awalnya gak biasa. Lama-lama ngebayangin diri ada di tempat musik underground. Terus mossing lah. Terus sambil mossing bayanginnya. Iya. Jadi lama-lama masuk sih. Oke. Jadi berarti action-nya lumayan nih ya. Iya. Ada. Ada. Ada beberapa sequence action. Emang seneng ya bikin sequence action gitu? Iya, seneng sih. Makanya emang sebenernya passion utama aku tuh bikin action. Cuman kan gimana caranya bikin action ke bioskop gitu. Kadang-kadang dengan kondisi hari ini kan jadi agak susah tuh gitu. Cuman akhirnya ruang yang paling pas untuk bikin action kan di series kan. Ya udah, kita ngeluarin ideologinya di series aja. Bermain-main di situ. Tapi 13 bom 1 juta penonton harusnya membuka pintu gerbang. Punctunya dibuka semua nih. Jadi udah mulai bisa masuk ke cinema gitu. Satu juta penonton untuk 13 bom sih menurut gua, Angga itu ya kayak gua bilang kalo di Instagram, Angga itu pendobrak gitu. Jadi V-cinema membukakan jalan. Tentunya terbuka, cebret, eh gitu ya tinggal masuk. Ada background apa sih? Ada background boxingnya sesuai Nicole-nya atau berantem jalanan aja? Berantem jalanan sih. Kalo berantem jalanan tuh dari sejak preps, Memang si action choreographer-nya juga memang berarti gak mau ngasih... Gimana sih prosesnya? Maksudnya dia gak akan ngasih gerakan yang terlalu cantik gitu. Terlalu tangkoreo gitu ya? Iya, bukan gerakan yang estetik dengan basic bela diri yang spesifik ya. Jadi lebih memang karena dari awal aku tuh memang paling suka dengan street fighting gitu. Jadi memang bela diri yang bener-bener terlihat believable ketika di jalanan. Gak yang kemudian pake jurus-jurus gitu. Nah memang topan kan memang rohnya dia terbiasa berantem di jalan. Karena memang membela hal yang menurut dia adalah benar gitu. Sehingga secara naluriah, secara insting tuh dia memang bertarung dengan menggunakan logika berpikir. Kalo menghindar ya menghindar, mengukul ya memukul gitu. Bukan dengan menggunakan gaya bela diri tertentu. Kebawah gak ini lu? Teknik-teknik lu yang selama ini lu latih kebawah gak? Topan jadi boxer banget? Kayaknya enggak, sama sekali enggak. Selama ada adegan si topan pake barang-barang di sekitar dia. Jadi survival instingnya juga tinggi banget. Ya Jackie Chan ya. Ada komedinya gak sih? Ada dong. Ada ya? Ada komedi gelap lah. Komedi gelap. Seru sih, seru. Gue seneng ngeliat trailernya karena menurut gue fresh banget. Nicole juga sepertinya cukup bersenang-senang ya di situ ya. Seru banget. Kayaknya gak jadi beban gitu shootingnya kayak happy-happy aja gitu. Happy-happy. Persiapan fisik tapi enggak kan? Maksudnya memang fisik lu udah ready banget untuk ini kayaknya ya. Paling nurunin berat badan aja nih. Oh justru nurunin? Nurunin biar agak kurusan gitu. Segini nih waktu di film lebih gede dari ini atau lebih kecil dari ini? Ini udah naik lagi? Pas di film 10 kilo lebih kurus dari yang sekarang. Jadi lu udah segini, lu turunin dulu. Sekarang lu balik lagi? Balik lagi. Lu mau gedein sampe segimana sih? Mana udah segede paha gua nih? Lu pengen segede apa emang? Ya, tau gak. Mas Adi mana atau sedangkan? Kayaknya lu udah lebih gede dari Abi deh. Enggak. Enggak, dia lebih tinggi aja tuh maksudnya. Gila deh kayak. Kalo pas adegan action, ada yang kepukul beneran sama dia sih kayaknya sedang juga ya. Apa ya? Oh ada. Ada yang sama cakap pilih sama lu aja. Aduh, ini tolong ya Niko. Ini bukan haters di Twitter ya. Ini sesama coworker ya. Yang dipukul. Enggak, tapi memang resiko sih kalo pukul apa segala macem udah jadi makanan sehari-hari. Di pertaruhan juga mungkin gitu ya. Maksudnya sebisa mungkin kita gak mau mukul tapi namanya action ada aja ya. Ada aja pasti. Enggak mungkin enggak. Pasti ada. Iya, iya, iya. Iya dia juga sering kok dia sebetulnya. Kepukul juga? Kepukul juga. Tapi kalo kepukul lalu kayak ada bengkak atau lecing itu harus stop dulu dong syutingnya. Enggak tau sih dia. Enggak pernah dibuka sih. Paling dibadan sama kaki doang. Balas gak? Balas sih. Gak tau gak sengaja dibalas juga. Gak bercanda. Gak bercanda. Kalo gitu sama Biung. Sama Bi ya? Janjian. Pukul bener nanya Bi biar reaksi gue. Serius ya? Akhirnya sama-sama bener. Ini berarti pertaruhan. Eh disini ada Biung juga? Enggak pasti. Pertaruhan kan maksudnya? Iya. Terus dia udah bilang udah pukul aja. Pukul beneran aja biar reaksinya beneran. Autentik. Autentik. Bagian apa nih kalo boleh tau? Dia ceritanya mukul cepet gitu. Kala wing cun gitu ya? Iya. Terus pukul badan lo? Pukul badan beneran. Gak bisa. Reaksinya reaksi beneran. Berasa. Gak bisa. Gak bisa. Pas tak baru. He 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 apa ini? Enggak sih. Maksudnya mereka kan punya metodenya sendiri kan? Jadi soal aku tuh tipikal orang yang selalu ngasih kebebasan pemain untuk mau ngapain aja terserah. Tapi yang penting kita punya achievement tertentu soal scene itu gitu. Jadi soal janjian apa segala macem kayaknya memang yaudah itu urusan mereka aja gitu. Cuma nanti kalo ada apa-apa di belakangan tanya aku yang harus menengahin. Iya. Emang pernah gara-gara gitu? Enggak sih. Panas beneran itu kan ya? Iya kan mereka sangat profesional. Itu yang aku suka sih. Iya. Tapi memang jam action itu berarti tantangannya again secara teknis kalo nge-shoot scene scene action itu pasti otomatis jam kerja juga gak bisa terlalu panjang ya? Karena stamina atau gimana? Iya aku tuh tipikal orang yang gak terlalu suka ketika ada fighting scene malam. Karena itu pastikan energinya akan habis banget dan itu akan sangat berdampak sama energi, kecepatan, sama fokus gitu. Jadi sejak skenario itu udah lo inget bahwa kalo bisa jangan ada scene fighting malam. Iya kecuali kita punya waktu yang mewah ya kayak yang lain-lain misalnya punya waktu syuting selama hampir 4 bulan gitu buat bikin film gitu. Nah aku mau tuh karena kita juga bisa menjaga maksimal sampe jam 9 malam gitu misalnya. Oke. Cuma kalo kita punya waktu yang terbatas gimana caranya aku harus mengakali kalaupun ada scene fighting malam itu di indoor. Jadi biar kita bisa ngakalin bisa cheat. Bisa cheat di fortnite. Jadi aku juga tetep mikirin gimana endurance mereka, energinya. Karena kan beda lah kalo kita udah masuk ke fighting scene tuh akan ada banyak rasa yang beda ketika pemain udah kehabisan energi gitu. Jadi kayak ya udah seharian atau 2 hari full tuh kita bener-bener harus fighting aja doang gitu. Kalaupun ada apa, masuk scene-scene lainnya, scene-scene yang pendek-pendek aja gitu. I see. Walaupun di retake ya percuma ya maksudnya makin capek. Taktik berikutnya makin jelek juga sih lah gitu ya. Iya. Jadi daripada mengulang take mendingan aku menambah shot. Jadi varianya jadi banyak gitu. Menarik, menarik. Wah seneng nih bisa belajar banyak hari ini. Terima kasih crash course-nya. Ini juga belajar juga sih. Belajar apa sih? Sampai sekarang masih belajar juga. Setiap project pasti ada pembelajaran-pelajaran baru ya. Kan Tata tadi sempat bilang itu kan Alitopan era-era Lorenzo Lamas renegade kan. Nah berarti kan salah satu elemen identiknya nih motor. Ini naik motor apa nih di sini? Scoopy atau... Kurang oke kayaknya ya kalo Alitopan X Scoopy ya. Alitopan kalo di film 77 nya kan pake DT100. DT100. Nah kayak setahun sebelum ini syuting. Aku udah di approach buat Alitopan baru obrolan. Terus aku udah saking excitednya aku bangun DT100 mas. Walaah. Tapi mesinnya mesin Rx Special. Oke. Rx Special tuh sama Raking beda ya? Beda CC-nya aja sih. Oh beda CC-nya aja sih. Terus ternyata ga bisa pake motor dua tak kan. Oke. Jadi ga kepake nih. Terus akhirnya... Sorry kenapa dua tak ga bisa? Karena berisik. Aaaaah. Berisik banget. Berisik banget ya. Terus waktu dua minggu mau syuting. Dikasih nih motornya yang bakal dipake. Motor keluaran. Dari art? Dari tim art? Dari produksi. Dari produksi. Oh iya. Motor pabrikan gitu. Keluaran pabrikan baru. Oke. Terus aku sama Mas Tata sama Mas Bima art directornya. Kayaknya ga pas nih buat karakter topan. Terus aku minta izin ke Mas Tata. Boleh ga Mas aku... Modif? Bukan. Cari motor yang lain. Oh nyari lagi? Akhirnya aku nanya-nanya temen kan. Aku sama Rizal. Nanya temen. Akhirnya dapet... Yamaha SR400. Motor klasik gitu. Oke. Punya temen bangun dari awal. Oh nge-build juga itu berarti motor? Cuman bukan lo yang nge-build? Bukan. Oke. Akhirnya pas di present ke Mas Tata. Mas Tata suka. Mas Bima art directornya juga suka. Ga itu ga ngelangkahin... Beneran ga ngelangkahin... Itu ga? Parah sih. Itu parah sih. Kalo gue art directornya sih gue blacklist loh. Cari motor baju dalam rumah. Rumah cari rumah lu sendiri. Terus akhirnya pake itu. Akhirnya pake itu. Mas Tata sama Mas Bima... Katanya waktu itu suka. Suka kan? Juran suka kan? Lebih enak sama Nicole. Udah effort ya. Kasian dia ya. Udah usaha ya. Iya ya. Mas langsung gagalkan dua kali apa yang dia ingin kan. Dua kali usaha. Akhirnya kepake? Akhirnya kepake di film. Oke. Happy ya. Berarti sekarang motornya lo balikin ke yang punya apa lo tebus dari yang punya? Aku beli sih. Hahaha. Berarti kemarin yang sempet ada touring-touring itu sama UT itu pake motor itu ga? Engga. Oh itu ga? Waktu itu di Surabaya ke Madura pake Harley kalau nggak salah. Ini lo sebelumnya udah pernah? Belum sih nikau sama UT? Belum. Belum ya? Pernanya di bebas tapi itu pun ga. Oh iya. Terus perlu waktu untuk nyari chemistry atau kelapa aja udah gitu. Cepet banget. Cuma pakurnya sehari doang. Itu pun karena muka UT kan agak serem ga? Muka UT agak serem. Jutek gitu auranya gitu. Keren kalau diajak ngobrol lo bakal dimin. Ternyata lovely banget anaknya. Oh ternyata maksudnya sebelum preps itu lo tidak berteman sama dia berarti. Kita mau di acar-acar doang. Iya iya iya. High buy-high buy aja. Oke. Ini anaknya emang open banget. Karena sering bawa kartu yang isi pertanyaannya tuh tentang keluarga, tentang anxiety-nya. Iya iya iya. Itu kart game untuk bonding ya? Bonding ya. Iya iya. Terusnya. Ini 13 plus apa 17 plus sih? Apa? 13 plus atau 17 plus? 13 plus ya. Berarti adegan romance-nya juga masih sopan ya? Sopan. Sopan. Tapi menyenangkan melihatnya. Karena menurut gue ya kita walaupun penonton kita secara angka besar penonton Indonesia. Gue baca dari tweetnya Bicara Box Office katanya kemarin sepanjang tahun 2023 pangsa pasar film Indonesia itu sekitar 68% apa. Dari dibanding film Hollywood. Tapi kan kita tetep butuh variasi ya. Maksudnya kalau gede tapi dominan di satu genre kan gini juga kan? Iya. Bener gak sih? Kayak gitu gak sih? Bener-bener. Itu sepakat banget sih. Makanya memang ya harapannya memang kalau bisa sih buat tahun ke tahun ke depan tuh kita punya variasi genre yang lain juga gitu. Iya iya iya. Yang ukurannya kayak 13 film lah. Makanya aku bersyukur banget sih 13 film tuh bisa sampai ke sejuta penonton gue jadi kita akan bisa membuat action-action yang lain gitu. Oke. Berarti udah sebenernya udah punya film action impian nih yang skalanya. Ada. Pelan-pelan tapi kesananya. Pelan-pelan kesananya. Belum boleh dibocorin berarti ya? Nanti aja off-camp ya. Nanti aja pas off-camp ya. Gue penasaran soalnya. Coba. Boleh diambil satu orang satu? Nikolur deh. Ambil langsung baca deh. Baca langsung jawab. Apa 3 hal terbaik yang kamu perhatikan dari seorang pasangan atau calon pasangan? Paca sekarang udah lumayan lama ya? Setahun ada? Tiga tahun. Hah? Tiga tahun? Tiga tahun. Oh wow, bagus juga. Hmm. Tiga hal terbaik. Kayak seperti tidak bahagia ya? Nggak bahagia. Kayak nelu gitu. Tiga tahun tuh. Oh bukan. Bisa kayak gini. Tiga hal terbaik dari diri dia berarti? Dari diri dia. Dia kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Kalau diajak ngobrol topik apapun. Oke. Kedua. Nge-Neko-Neko. Neko-Neko tuh gimana misalnya? Yang nggak ribet gitu loh. Nggak ribet. Nggak banyak maunya. Nggak banyak mau. Kalau diajak nonton. Apa aja deh gitu. Nggak suka minta bokor nama hotdog gitu ya. Mahal-mahal gitu. Jajanan. Jajanan printman yang mahal-mahal dia nggak suka. Aku suka sih. Suka itu bener. Itu yang bikin budget nonton membengkak. Kalau kita tasional nggak harus mikir-mikir ya. Oke. Tasional. Aman. Tiga. Pinter dia. Pinter? Pinter. Pinter tuh gimana sih? Matematikanya nilainya bagus. Terap ranking mulu waktu SDA itu lebih pinter. Secara akademis dia juga pinter sih. Ternah hukum. Oke. Jadi ya. Aku ngerasa dia lebih pinter dari aku. Karena aku sendiri nggak kuliah. Oke. Tapi pengen kuliah? Pengen sih. Pengen? Ini BSI nggak mau ngeras. Serius nih lu pengen kuliah? Pengen. Panya? Emang sempet lu mau kuliah lagi? Makanya. Pertanyaan. Mau gue mas Tata dibaca dan dijawab? Apa yang kamu pelajari dari sebuah kegagalan? Wuh. Lepas. Pertanyaannya. Sebelum itu. Apa kegagalan yang lumayan berat yang diingat recently? Sebelum gue masuk ke film make. Menjadi film maker itu kan gue pernah bekerja di sebuah EU multimedia. Oke. Jadi gue dulu waktu itu bermain animasi 3D. Oke. Terus ada titik dimana gue ngerjain sebuah event gede dengan ngerjain apa namanya? Apa sih itu? LED. LED yang gede banget. Pokoknya panjang gitu lah. Iya. Dan gue gagal. Gagal itu gimana? Karena salah vendor waktu itu. Oke. Salah vendor sehingga ada kegagalan sistem yang gambarnya nggak jadi keluar. Gitu. Itu event sebuah perusahaan farmasi gede banget di Batam waktu itu. Dan gue harus tombok sekitar 160 jutaan lah. Itu gue pribadi gitu. Nah abis itu setelah kejadian itu tuh pokoknya bener-bener kayak oke aku gagal dalam hidup nih. Itu pertama kalinya aku 2010 apa ya. Oh udah lumayan. Nah abis itu. Tapi itu kan duit segitu kan gila banget waktu itu kan. Waktu ini juga? Iya waktu ini. Waktu ini juga. 160 juta. Iya. Tapi dari situ ketika aku memutuskan untuk berhenti di apa? Bekerjaanku disitu. Kemudian aku memutuskan untuk coba masuk ke iklan. Akhirnya masuk ke film dan sekarang mau jadi filmmaker. Oke. Gitu. Jadi dari kegagalan itu malah justru aku dapat menemukan jalan untuk menuju ke visi-visi yang lain gitu. Kalau waktu itu nggak gagal dan lancar-lancar terus bisa jadi sampai sekarang masih ngerjain gitu kan ya? Iya. Jadi misalnya kalau ada gala premiere-nya Alitopan aku penyedia jasa multimedia-nya. Gitu. Iya iya. Berarti bisa bikin CG dong? Bisa. Dulu bisa. Cuman dulu kan waktu itu mainannya Autodesk 3D Max sama 3Fax. Cuman karena udah mulai migrasi ke Apple. Itu app buat ini ya? Saya kurang begitu panggil. Iya. Itu aplikasi buat bikin 3D CGI segala macem. Itu waktu itu kan masih berbasis Windows kan. Cuman begitu kemudian migrasi ke Apple kan jadi pindah semua tuh. Iya. Ke Cinema 4D, Maya dan Outblender dan lain-lain. Jadi dari situ kayak, wah makin rumit aja nih. Terus kalau ngulang dari nol kayaknya juga nggak lah gitu. Oke. Nah justru. Di sepatu sekarang jadi sepaket kalau pitch ke produser. Saya sepaket Pak Sutradara sama CGI sih. Jadi ada sling bocor, track bocor, saya bersin sendiri. Gak, gak kuat bikin ya. Gak, capek ya? Campe. Lumayan loh Sutradara action kalau bisa bersin sling-nya sendiri tuh. Masuk-masukin, masukin. Oh masukin. Iya kan ya? Kalau Sutradara action kan pasti banyak urusannya yang bersih-bersihin ngeroto sling tuh. Kalau bisa sepaket kan oke. Mikol menjanjikan apa buat penonton? Yes. Menjanjikan tontonan yang seru pastinya. Buat generasi yang di atas juga bakal jadi tontonan buat nostalgia juga. Buat generasi aku. Ini Alitopan generasi kalian please tonton di bioskop. Yang banyakannya. Yang banyakannya. Kayak malu-malu gitu. Mas Yata, apa yang dijanjikan buat penonton kalau nonton Alitopan? Sungguhan apa? Alitopan akan menyajikan sebuah sungguhan yang fun. Sebuah cinema experience yang sangat menyenangkan. Karena di Alitopan itu kita akan melihat romance, petualangan, action, thriller, musik, dan kehidupan-kehidupan anak-anak skena underground yang mungkin jarang dilihat oleh orang pada umumnya gitu. Jadi ini ada titik dimana kita akan melihat ada kultur lain yang ada di Indonesia gitu sih. Oke. Ya itu dia teman-teman. Kalau belum lihat trailernya bisa langsung lihat aja di YouTube. Filmnya sangat menarik dan menjanjikan banyak keseruan. Jadi jangan lupa akan tayang di seluruh bioskop mulai hari Rabu 14 Februari. Lihat film romance action di hari Valentine. Pas banget. Thank you. Tata, Nicole. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di intro episode berikutnya. Dadah.